Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Pada kesempatan siang hari ini sebetulnya saya sedang dalam perjalanan ini ya Tetapi tadi saya melihat beberapa komentar yang ada di kolom komentar ya Terkait update perkembangan kasus subang Seperti halnya teman-teman ketahui bahwa Baru-baru minggu ini saya kembali aktif update mengenai perkembangan kasus subang Sebetulnya itu juga hasil dari apa yang saya lihat dari beberapa kolom komentar Yang seolah itu meminta kita semuanya untuk bersama-sama kembali Mewartakan terkait perkembangan kasus subang Ya walaupun memang saat ini kita tahu perkembangannya Saya rasa masih titik terangnya masih belum begitu terang ya teman-teman Sehingga teman-teman juga wajar kalau berbicara kok titik-titik terus kapan terangnya Jadi mungkin sekarang ini baru titik-titik ya teman-teman Tapi setidaknya saya tahu bahwa teman-teman mungkin mengharapkan semua kembali aktif ya untuk menyuarakan kasus subang ini Agar ini menjadi sebuah atensi ya sehingga kasus yang dikenal dengan kasus subang ini dapat cepat terungkap Nah berbicara tentang kasus subang Sepertinya itu dikategorikan menjadi empat bagian ya teman-teman Mungkin yang pertama otak Atau mungkin bisa disebutkan dengan istilah lain yaitu dalang Yang kedua yaitu pelaku Yang ketiga itu orang yang turut pembantu Dan yang keempat adalah orang yang mengetahui Nah dari awal sampai akhir Mungkin teman-teman juga sudah menyimak ya Dari berbagai macam media terkait jejak digital Dari informasi terkait keterangan saksi Terkait analisa-analisa yang disampaikan juga oleh teman-teman youtuber yang lainnya Nah dalam hal ini yang ingin saya bahas kepada teman-teman semuanya Yang pertama disini saya ingin mengucapkan terima kasih Yang luar biasa kepada teman-teman semuanya Terkait teman-teman semuanya Yang sudah memberikan komentar di kolom komentar saya terutama Dan ini saya melihat adalah Salah satu bentuk kepudilan teman-teman Salah satu bentuk simpati teman-teman Pemerhati kasus subang Yang ingin tentunya kasus ini segera terungkap Nah dalam hal ini Timbul banyak ragam komentar Antara suka dan tidak suka Juga itu ada Antara komentar yang baik dan tidak baik juga ada Tetapi saya selalu berpikir positif ting-ting teman-teman Jadi saya ya tadi saya sampaikan Itu semua keluar Komentar-komentar itu keluar Tidak ada kata lain adalah Itu sesuai dengan teman-teman Sesuai dengan apa yang teman-teman lihat ya Dari berbagai macam media yang tentunya Teman-teman terima Sehingga teman-teman bisa Menapsirkan sesuai dengan cara pandang Teman-teman semuanya ya Yang tentunya berbeda Tetapi perbedaan ini teman-teman Jangan menjadikan sebuah persoalan bagi kita Karena Perbedaan ini merupakan sesuatu yang berwarna menurut saya Sehingga dari perbedaan ini Kita dapat mengambil beberapa makna Dari apa yang teman-teman sampaikan di komentar Dan ini juga menjadi bahan analisa Teman-teman youtuber Yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus subang Ini ya teman-teman semuanya Nah Ada ini yang memberikan komentar Di dalam komentar saya Seolah saya itu bisa dikatakan Yang memburamkan Seorang youtuber yang memburamkan Terkait perkembangan kasus subang Tetapi Kita semua tahu ya Ada istilah No viral no justice Jadi dengan Sebetulnya saya sampaikan kepada teman-teman Dengan viralnya kasus ini Kita harapkan Mudah-mudahan ini menjadi sebuah atensi Atensi publik ya Agar segera kasus ini Dapat terungkan ya Untuk dapat memberikan komentar teman-teman Di dalam komentar ini Dengan sebuah harapan Dapat dijadikan referensi Dan kita berharap juga Dengan bereneka ragamnya komentar ini Ini diharapkan Ya Kita semuanya yang tahu bahwa Begitu banyaknya masyarakat Indonesia Yang bersimpati Terhadap perkembangan Kasus ini Agar kasus ini bisa Segera terungkap Kira-kira seperti itu ya Teman-teman Nah Lalu saya ingin bertanya kepada teman-teman Saya tadi sudah sampaikan Bahwa Walaupun memang saat ini Saya ada Kesibukan ya Sehingga saya juga mohon maaf Secara pribadi kepada teman-teman Baru kali ini kembali Untuk bisa bersama teman-teman Ya istilahnya menampung Komentar teman-teman juga Gitu kan Dan insya Allah Saya juga akan Mencoba untuk baca Saya yakin teman-teman juga sibuk Punya kesibukan Begitu juga saya Tapi Untuk saat ini Insya Allah Saya akan berusaha Untuk bersama teman-teman kembali Berdiskusi disini Meminta saran Minta pendapatnya Dari teman-teman semuanya Untuk ditulis Di dalam kolom komentar ini Nah Ada yang tadi kan Mengatakan kepada saya Seolah Yang namanya Ya saya mungkin disini Memburamkan Tetapi tidak seperti itu teman-teman Justru dengan Tasus ini Kita terus tiralkan Dengan sebuah harapan Ya tujuan saya itu tadi Tetapi ada pula kan Yang mengatakan Seperti itu Nah saya tidak tahu Nah bagaimana nih Menurut pendapat teman-teman Padahal kan Saya juga baru di Minggu-minggu ini ya Bisa update kembali Mengenai perkembangan ini Saya minta pendapat Tadi teman-teman semuanya nih Walaupun memang Yang namanya Perbedaan itu Merupakan hal Yang biasa teman-teman ya Saya juga kan Secara pribadi Saya sampaikan Saya selalu bisa berpikir positif Itu adalah sebagai bentuk Kepudulian teman-teman Terkait Kasus yang dikenal Dengan kasus subang ini Nah Lalu sekarang berbicara Kepada youtuber ya teman-teman Saya lihat mereka semua ini juga Menuangkan Analisanya Menuangkan konsep pikiran Dan gagasannya Melalui Kontennya ini Dengan sebuah harapan Kasus ini tetap ya Menjadi Atensi itu tadi Nah Kira-kira Pendapat saya seperti itu Jadi saya sekali lagi Mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman semuanya Yang sudah Bersimpati Setidaknya Kita itu Bisa selalu Berhati-hati ya Selalu berwaspada Karena Kejahatan itu kan Kalau ingat pesan Bang Nafi Kejahatan itu terjadi Bukan karena dari niat Dari pelakonnya aja Tetapi juga karena ada Kesempatan Maka kita tetap harus memang Selalu berwaspada lah Teman-teman Kira-kira seperti itu Nah Itulah pada kesempatan kali ini Karena saya sedang dalam perjalanan Saya lihat teman-teman Sementara Seperti itu saja dulu Wabilai topik wal hidayah Walinai al-barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh